Sejak beberapa hari terakhir, Bank BSI mengalami gangguan. Bahkan gangguan jaringan tersebut terjadi secara nasional. Akibat gangguan tersebut menjadi kendala bagi para calon jawa haji untuk melakukan pelunasan haji. Meski demikian, untuk pelunasan haji sendiri terbaksa diperpanjang hingga 19 Mei mendatang. Beberapa waktu belakangan ini, Bank BSI mengalami gangguan jaringan yang mengakibatkan sejumlah aktivitas tidak dapat terlaksana di Bank BSI. Begitu pula pelunasan calon jawa haji sebab pelunasan haji hanya dapat melalui Bank Syariah atau Bank BSI. Kasih haji dan umroh kemenak Tanjung Jambung Barat, Hendra Kusuma membenarkan sejak Bank BSI mengalami gangguan jaringan, sejumlah calon jawa haji tidak dapat melakukan pelunasan haji. Namun, sesuai kebijakan dan aturan, maka pelunasan calon jawa haji terbaksa diperpanjang hingga 19 Mei mendatang. Saat ini, para calon jawa haji mulai melakukan tahap pelunasan. Bahkan menurut Hendra, hingga 12 Mei lalu, setidaknya terdapat 395 calon jawa haji yang melakukan pelunasan. Dan ini artinya ada sekitar 22 calon jawa haji yang belum melakukan pelunasan, sebab diprediksi CJH, Tanjung Jambung Barat sebanyak 417 calon jawa haji. Ya, karena kemarin ada gangguan beberapa hari dalam server nasional itu untuk pelunasan di Bank BSI. Jadi ini waktu pelunasan diperpanjang sampai tanggal 19 Mei 2023 ini. Mungkin ada penambahan berapa tuh kalau untuk ini ya Bang, perpanjang total. Alhamdulillah kita dapat penambahan lagi, kota ini untuk Tanjung Barat sebanyak 38 orang. Ini lagi cross-check door-to-door ini, itu jawa haji. Sedangkan untuk pelunasan sendiri sudah berapa persen kalau yang sudah melunas ya Bang? Kalau jumlah keseluruhan. Pertanggal 12 itu kita sudah punya jawa 395 jawa haji. Itu yang sudah melakukan pelunasan? Sudah melakukan pelunasan pertanggal 12 Mei 2023. Lebih lanjut, Hendra menambahkan, ia meminta para calon jawa haji untuk melakukan pelunasan, sebab jika tidak melakukan pelunasan haji, maka diundur tahun depan atau menunggu porsi keberangkatan selanjutnya.